Gebrakan transfer potensi dilakukan oleh AJ Santoso untuk Persebaya Surabaya pada Pursa Transfer Pertengah Musim Liga 1 2022-2023 Seperti tak tahu, belum lama ini Persebaya Surabaya telah meresmikan satu pemain berlevel Timnas U19 Indonesia yang belum lama ini menjalani trial bersama Baljo Ijo, yakni Epikbal Epikbal digajar satu setengah musim berkostum Persebaya Surabaya dan akan memulai kepunya pada putaran kedua Liga 1 2022-2023 Selain pemain berusaha 22 tahun tersebut, setidaknya AJ Santoso telah membidik beberapa pemain bintang untuk merapat ke Gelora Buntomo pada Pursa Transfer Januari 2023 kali ini Lantas, siapa saja pemain yang masuk ke dalam bidikan transfer dari seorang AJ Santoso untuk Persebaya Surabaya dikutip tribunwa.com setidaknya ada 4 pemain yang masuk ke dalam list belanja AJ Santoso pada Pursa Transfer kali ini Uniknya, dari 4 pemain tersebut, tak ada nama pemain non-bintang yang kini digait oleh Persebaya Surabaya Padahal sebelumnya, Persebaya Surabaya seringkali mendatangkan pemain dengan label non-bintang pada Pursa Transfer di beberapa musim terakhir Keempat pemain tersebut, diantaranya adalah Yang pertama, ada Egy Mola Fitri yang berpotensi dikait dengan status P1 Stafford setelah dilepas oleh Pop Liga Utama Slovakia yakni R.G.Pion pada beberapa waktu silam Dan yang kedua, ada sosok Adil Rus, pemain milik Mbak United yang berpotensi akan dipinjam oleh Persebaya Surabaya Yang menyusul lini belakang Mbak Jujo yang kerap tampil inkonsisten pada putaran pertama Dan yang ketiga, ada sosok striker yang diluar dugaan berhasil membuat Silvio Junior angkat kaki dari kota Pahlawan yakni Paolo Victor X-striker Pisa KFC ini akan merapat ke Persebaya Surabaya dan memastikan sangat tepat di lini depan untuk putaran kebap di squad Mbak Jujo Aswan AJ Santoso Dan yang terakhir, yang paling mengejukan yakni seorang Z.Valente Belandang kreator, belandang pintar milik PSS 5 yang sudah mengumumkan perpisahannya dengan Laskar Super EJ dan berpotensi besar merapat ke Stadion Clorabontomo Markas Persebaya Surabaya pada putaran ke-21 2022-2023 Dan yang terakhir, ada pemain Bali United lainnya yakni Panjaya yang sejatinya memiliki kontrak hingga 2025 bersama Bali United Jadi bisa dipinjam Persebaya Surabaya setidaknya hingga akhir musim untuk mendongkrak performa lini depan dari Bajewi Ijo di putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 Nah, buat kita nanti kan nih, realisasi dari keberakan traktoran di 1-1 untuk Persebaya Surabaya Siapa saja yang akan dipastikan merapat ke Stadion Clorabontomo pada putaran ke-2 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton